Dan fokus pagi bersama saya Pratiwi Kusuma, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Menjelang masa tenang, setelah pada hari kemarin kami angkat kampanye Paslon 01. Kali ini giliran pasangan Capres-Cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Kibran Raka Buming. Seperti kandidat lain, pasangan ini bertarung memperebutkan simpati dari berbagai lapisan masyarakat dengan beragam visi-misi yang dijanjikan. Pemilu 2024 terus bergerak maju. Dalam rangkaian kampanye-nya, Paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Kibran Raka Buming Raka terus bergerak ke sejumlah daerah menemui berbagai lapisan masyarakat. Yang pertama kali kami laksanakan, memberi makan bergisi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Berbeda dengan tahun 2019, pemilu tahun ini Prabowo Subianto mengambil strategi lain untuk memikat pemilih. Salah satunya dengan menggandeng sosok anak muda, Kibran Raka Buming Raka, yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Ada musik nggak? Kedua pernah! Sama-sama sebarang! Prabowo yang sebelumnya dicitrakan keras, kini berubah menjadi sosok yang humanis di depan publik. Bahkan aksi joget yang ditampilkannya dalam beberapa kesempatan, kini familiar dengan julukan Joget Gemoy. Saudara-saudara telah membuat saya tambah muda lagi! Tapi saya agak was-was, saya cemas, karena saya dikatakan wakcapres, wakcapres joget-joget rosi. Saya, saya jawabnya begini, saya jawabnya begini, coba tunjuk dalam undang-undang jasa 45 ada nggak larangan joget? Pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Mas 2045 juga memiliki beragam program unggulan. Di antaranya akan memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Program kita, program kita adalah yang terbaik yang bisa disusun. Kita akan membawa kemakmuran. Yang pertama, yang pertama kami akan memberi makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, anak-anak kita akan tumbuh kuat otot, kuat tulang, dan kuat otaknya. Cerdas, kita akan menjadi negara maju. Berbicara pertumbuhan ekonomi, paslon yang diusung dan didukung oleh total sembilan partai ini juga berjanji akan membangun seluruh wilayah tanah air secara merata. Termasuk mendukung pembangunan IKN yang telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof. mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Manya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres. Karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Di sisi lain, kedekatan Prabowo-Subianto sebagai capres dengan Presiden Joko Widodo juga ramai jadi sorotan. Di sela-selah jabatannya, sebagai menhan misalnya, Prabowo-Subianto makan bakso bersama Presiden Joko Widodo selepas persemian gedung baru di Akademi Militer Magelang pada 29 Januari lalu. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo juga menegaskan akan melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo jika terpilih sebagai Presiden Kedelapan Republik Indonesia. Saya tidak berani mengklaim dan tidak bolehlah mengatakan bahwa Pak Jokowi dukung saya. Tapi kira-kira Bapak-Bapak bisa hitung sendirilah. Kira-kira ya. Tapi enggak. Kita berdiri di atas program kita. Kita lanjutkan programnya Pak Jokowi. Dan kita sempurnakan. Dan kita bawa Indonesia menuju Indonesia Mas 2045. Menengok elektabilitas yang diraih Prabowo-Gibran dan dukungan dari berbagai pihak kian kokoh, paslo nomor urut dua itu pun optimistis akan memenangkan Pilpres satu putaran. Saudara-saudara sekalian, saya telah bersumpah memberi jiwa raga saya untuk rakyat saya. Saya berkali-kali sudah mau mati untuk Republik ini. Karena itu, di ujung hidup saya, saya tidak rela melihat masih ada orang miskin di Indonesia. Tim Liputan melaporkan.